Halo selamat pagi adik-adik Semoga dalam keadaan sehat ya Jumpa lagi bersama Bapak Komang Agus Darmayasa Hari ini Bapak akan membahas tema 6 Subtema 2 Pembelajaran 3 dan 4 Oke kita langsung saja ke pembelajaran 3 Kelinci Lani gemuk dan bersih Lani memberinya makan dengan teratur Lani membersihkan kandang kelinci dengan teratur Ya ini si Lani ya Membersihkan kandang kelinci Setelah itu dia memberikan Apa? Memberi makan kelinci Apa yang diberi makan? Kelincinya adalah wortel Radikan gerakan kelinci Apakah kepalanya bergerak? Bagaimana gerakan kepala kelinci ketika makan? Ya dia bergerak ya Peradikan gerakan kelinci ketika melompat Menghampiri Lani Apakah kakinya bergerak? Ya tentunya bergerak ya Bisakah kamu mengikuti gerakannya? Yang anak bisa menirukannya di rumah Ya Yuk kita berkreasi Tirukan gerakan kelinci ketika sedang melompat Bayangkan bahwa kedua tanganmu adalah kaki depan kelinci Ya ini ya Tanganmu adalah kaki depan ke kelinci Cuma dibayangkan saja ya Nah ini dia Melompatlah ke depan sebanyak tiga kali ya Satu, dua, tiga Dan ke samping kanan sebanyak tiga kali Nanti melompat ke samping kanan tiga kali ya Mungkin anak-anak bisa praktekkan itu di rumah Nah Kelinci Lani suka sekali makan wortel Ibu dan Lani membeli wortel di warung Perhatikan alat yang digunakan untuk menimbang wortel Apakah kamu pernah melihatnya? Nah mungkin anak-anak pernah melihat timbangan pasar ini Di warung-warung terdekat ya Nah ibu Lani membeli dua kilogram wortel Penjual wortel meletakkan dua biji timbangan ya Satu timbangan ini beratnya adalah satu kilogram Jadi kalau kedua ditaruh berarti jumlahnya dua kilogram Berapa kilogram berat satu biji timbangan? Ya tadi sudah bapak bilang Satu biji timbangan ini beratnya satu kilogram Jadi kalau dua, dua kilogram Ayo kita berlatih Nah disini ada pasangkan berat benda dengan jumlah biji timbangannya Disini ada wortel ya Berat wortel itu tiga kilogram Kita lihat disini di sebelah kanannya Yang mana timbangan yang berberat tiga kilogram Ayo Yang mana? Ya tentunya yang ini ya Satu kilogram ditambah satu kilogram Ditambah satu kilogram Sama dengan tiga kilogram Kemudian semangka jumlahnya empat kilogram Yang mana disini termasuk berat jumlahnya empat kilogram? Ya yang ini ya Satu kilogram ditambah satu kilogram Ditambah satu kilogram Ditambah satu kilogram Sama dengan empat kilogram Kemudian berat Beratnya tujuh kilogram Yang mana disini? Ayo anak-anak yang mana? Ya yang paling bawah Ini jumlahnya berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh kilogram Kemudian mangga Dua kilogram yang mana? Ya tentunya yang ini ya Dua kilogram Dijumlahkan ya Terakhir papaya Lima kilogram yang mana? Ini ya Oke Sudah mengerti ya anak-anak? Pasti sudah ya Apakah akan melanjutkan ke pembelajaran keempat? Nah disini ada si Beni dan ayahnya ya Si Beni sedang memberikan makan ayamnya Nah oke Perhatikan gerakan Beni memberi makan ayam Dia mengambil makanan dari dalam kotak Nah ini ya Lalu dia menembarkannya di antara ayam-ayam Ini dia Bacalah teks berikut Nah Ini dia teksnya Ayah mulai membuat kandang ayam Ya Ayam Pada bulan Januari Ayah mulai membuat kandang ayam pada bulan Januari Pada bulan Februari Kandang ayam selesai dibuat Ayah membeli dua ayam pada bulan Pada bulan April Ayam itu berdelur Pada bulan ini Enam telur ayam pun menetas Ayah membeli dua ayam lagi pada bulan Juni Berapakah ayam yang dimiliki ayah? Berapa? Yang anak bisa hitung di sana ya Nah disini ada nama-nama bulan ya Dalam satu tahun Dapatkah kamu menyusun Nama bulan dengan urutan yang benar? Nah disini kan sudah diacak disini Dari Maret April Januari Desember sampai November Nah tugasan anak-anak adalah Mengurutkan nama bulan ya Bulan apa pertama? Tentunya bulan Januari Ya Januari Ingat huruf kapitalnya J-nya menggunakan huruf kapital Ya huruf besar Januari pertama Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Dan terakhir adalah Desember Ya Saat menuliskan nama bulan Ingatlah untuk menggunakan huruf kapital Seperti saat menuliskan nama hari Dan awal Kalimat Ya Ingat itu Nama bulan menggunakan huruf kapital Ya Ok sekian dari bapak Terima kasih Selamat belajar Semoga video ini bermanfaat Untuk kita semua Ok dadah Terima kasih Terima kasih